Pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Narkoba dari Polres Jakarta Barat yang sejak proses penangkapan hingga hari ini sudah sangat memperlakukan saya dengan baik dan saya akan menjalani proses hukum ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang ada.